Polisi menahan 4 dari 5 tersangka pemerkosaan gadis di bawah umur yang terjadi di Lapan Dewa, Kebupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Keempat tersangka akhirnya menyerahkan diri setelah sempat buron selama 19 hari dan bersembunyi dari kejaran polisi. Beginilah suasana pencarian para tersangka pemerkosaan yang dilakukan sejumlah personil tim kriminal Ray Satras Krimpul Resbuton. Polisi menyisir hutan hingga ke dalam gua dan menjelajah lautan untuk menemukan persembunyian pelaku. Meski tak membuahkan hasil, namun dengan pendekatan persuasif kepada keluarga para tersangka, 4 dari 5 tersangka akhirnya menyerahkan diri. 4 tersangka yang sudah menyerahkan diri masing-masing berinisial LK 18 tahun, LA dan 2 tersangka masih di bawah umur berinisial SA 15 tahun serta SD 16 tahun. Para tersangka mengangku langsung kabur ke dalam hutan setelah mendengar kabar bahwa korban telah melapor polisi. Setelah dibujuk keluarga dan kondisi sulit saat dalam pelarian, para tersangka akhirnya menyerahkan diri setelah buron selama 19 hari. Kejadiannya pada tanggal 4 Desember 2019 dan pada tanggal 24 Oktober 2020, korban bersama keluarganya datang melaporkan di Polres Buton. Dari laporan tersebut, kami melakukan pengejaran selama kurang lebih 2 pekan. Sebelumnya seorang gadis 15 tahun di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, digilir 5 orang pembuda dari desa Tetanggaja. Bejatnya, aksi pemerkosaan ini direkam oleh salah seorang pelaku untuk mengancap korban agar tidak melaporkan perbuatan mereka. Dari Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Andi Eba Anyus melaporkan.